Halo teman-teman disini saya akan menjelaskan jawaban dari soal mengapa cyanobacteria tidak termasuk ke dalam kingdom protista dari pertanyaan ini kita tuh harus tahu dulu cyanobacteria ini masuk ke dalam kingdom apa ya Mari kita bahas bersama-sama jadi cyanobacteria itu termasuk ke dalam kingdom monera disini ya ciri kingdom monera seperti yang sudah dituliskan yaitu unicellular bersifat heterotroph atau autotroph dan memiliki sel prokaryotik sedangkan apa bedanya dengan kingdom protista nah berikut adalah ciri-ciri kingdom protista yang pertama ada unicellular atau multicellular kemudian sama seperti kingdom monera yaitu bersifat heterotroph atau autotroph dan yang ketiga ini yang membedakan yaitu memiliki sel eukaryotik jadi bedanya tuh di sel eukaryotik dan prokaryotik apa sih sel prokaryotik di dalam sel tersebut tidak memiliki membran inti sel jadi kalau prokaryotik dia tidak memiliki sel sel eukaryotik itu memiliki membran inti sel jadi yang membedakan antara kingdom monera dan protista selain pada kingdom protista terdapat terdapat individu yang multicellular kingdom protista juga memiliki sel sel eukaryotik sedangkan kingdom monera memiliki sel prokaryotik nah kemudian untuk menjawab soal kenapa cyanobacteria tidak termasuk ke dalam kingdom protista karena cyanobacteria itu digolongkan ke dalam golongan sel prokaryotik teman-teman jadi otomatis cyanobacteria masuk ke dalam kingdom monera seperti itu terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati